Nah, buat kamu yang sedang belajar copywriting, terus kamu mungkin bertanya-tanya Mas, ada nggak sih kata-kata yang ampuh untuk dipakai ini copywriting kita? Jawabannya, ada. Apa aja itu? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Joe Andres, dari socialmediamarketer.it Jadi, di video kali ini kamu akan belajar, ada sontekan kata-kata ampuh untuk copywriting-mu. Kenapa? Bukan sontekan, Mas. Kenapa kalau sontekan? Jadi, kalau mengutip dari KPBI yang bagus, kamu sebesar bahasa Indonesia yang bagus itu sontekan, teman-teman. Tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, sontekan kata-kata ampuh, kalau misalkan kamu bertanya-tanya, Ampu kata siapa, Mas? Ampu itu bukan kata saya, teman-teman. Tapi, kata-kata ini disampaikan oleh David Ogilvy. Jadi, kalau teman-teman belum kenal saya sama beliau, ini saya kenalin, gitu kan ya. Beliau ini juga dikenal sebagai Bapak Periklanan Dunia, teman-teman. Jadi, beliau ada mengutip beberapa kata-kata ampuh yang bisa kamu pakai untuk copywriting-mu. Kata-kata ampuhnya apa aja? Yang pertama ada gratis, gitu kan ya. Gratis, baru, sekarang, memperkenalkan, luar biasa, sensasional, ajaib, Dicari, pengumuman, cara, akhirnya tetap juga saran bagi, kesempatan terakhir, mudah atau gampang, cepat, kebenaran tentang revolusioner, dan menakjubkan. Dan walaupun masih banyak lagi, teman-teman, kata-kata ampuh ini. Tapi, beberapa kata-kata ampuh ini biasanya kamu bisa pakai. Nah, kata-kata ampuh ini juga biasanya itu dikenal dengan namanya power words, sih, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kamu pernah dengar power words, atau kata-kata ampuh ini, ya ini yang biasanya dipakai, teman-teman ya. Dan penerapannya gimana? Seberapa ampuhnya si efeknya, gitu kan? Ini saya kasih contoh aja, teman-teman, agar kamu dapat lebih kebayang, gitu kan. Oh, ternyata kalau pakai kata-kata ini itu efeknya sampai sebegitunya, gitu kan ya. Contohnya seperti ini. Ini dua kalimat, gitu kan ya. Nah, yang pertama, hadirilah webinar digital marketing, cara meningkatkan penjualan pada tahun 2022. Dibandingkan yang kedua, hadirilah webinar digital marketing terbaru, cara meningkatkan penjualan pada tahun 2022. Nah, kalau menurut kamu lebih menarik yang mana? Lebih menarik yang satu atau dua? Nanti silahkan tulis di kolom komennya. Sama halnya juga dengan yang kedua, gitu kan ya. Cara meningkatkan penjualan di marketplace. Dibandingkan yang kedua, cara yang lebih cepat dan tepat untuk meningkatkan penjualan di marketplace. Jadi, kalau kamu lihat ada dua kata-kata ampuh yang dipakai di sini, kan. Cara dan cepat, gitu kan ya. Jadi, ya kata-kata ampuh atau power quotes ini biasanya bisa kamu pakai di judul copywriting kamu, di isinya, bahkan di call to action-nya sekalipun. Jadi, ya bebas aja sih kamu mau pakai yang mana. Nah, tapi intinya adalah dengan kamu menambahkan bumbu ya atau kata-kata ampuh ini, itu efeknya bisa lebih persuasif, teman-teman, dibandingkan kalau kamu nggak menggunakan kata-kata ampuh ini. Walaupun ada juga beberapa kata-kata, teman-teman, yang dipakai untuk menambahkan scarcity, teman-teman, atau kelangkaan, gitu kan. Jadi, kalau misalkan kamu di sini ingin mendorong orang lain untuk cepat transfer atau cepat melakukan tindakan tertentu, kamu bisa pakai kata-kata ini, teman-teman, ya. Scarcity ini, gitu kan ya. Jadi, ada apa aja. Yang pertama adalah kesempatan terakhir. Yang kedua adalah besok harga naik atau harga dapat naik sewaktu-waktu. Atau yang ketiga, selagi atau selama masih ada. Yang keempat, promo segera berakhir atau promo berakhir tanggal berapa. Yang kelima adalah stok terbatas atau stok sisa berapa piece. Jadi, lebih spesifik, misalkan stok sisa 7 piece aja. Atau yang selanjutnya adalah jangan sampai ketinggalan. Dan yang selanjutnya adalah lebih dari jumlah orang mencari barang ini. Misalkan, lebih dari seribu orang sudah mencari barang ini. Jadi, ini bisa kamu pakai, gitu kan. Contoh, misalkan, dapatkan diskon 50% untuk kelas terbaru di social media marketer ID, gitu kan. Yuk, dapatkan sekarang karena promonya terbatas. Misalkan, misalkan, karena slotnya sisa 20 piece aja, gitu kan. Atau karena pendaftarnya akan ditutup hari ini. Nah, itu kan, kalau kamu lihat ya, itu pakai power words, gitu kan. Jadi, kita pakai power words juga yang tadi, yang sudah saya sampaikan, sama yang kesempatan terakhir, gitu kan. Atau segera berakhir, kan. Jadi, ini bisa kamu pakai. Intinya, teman-teman, kalau kamu menggunakan power words atau kata-kata apapun itu, jangan berbohong, teman-teman. Ini krusil banget, teman-teman. Bahkan sering dilupakan, gitu kan. Jadi, kalau kamu, misalkan, bilang bahwa kalau, misalkan, besok harganya naik atau pendaftarnya akan segera ditutup. Tanggal berapa, misalkan? Pendaftaran akan ditutup tanggal 23 Maret 2022, misalkan. Ya, kalau misalkan kamu membuat seperti itu, ya, jangan dibuat kimik aja. Jadi, kalau udah tanggal 24 Maret, ya, udah ditutup, gitu kan. Jangan diterusin, ya. Jadi, ya, itu sih, teman-teman. Itu krusil banget, teman-teman. Jadi, ya, kalau kata-kata apapun itu boleh, tapi jangan buat kimik atau jangan bohong, ya. Dan kurang lebih itu aja, teman-teman, dari saya. Semoga kamu dapatkan beberapa hal dan bisa langsung kamu praktikan untuk copywriting kamu. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya sebutar gimana sih cara melakukan pemasaran atau gimana caranya jualan di sosial media. Kamu juga boleh banget memberikan kritik dan saran untuk video-video di channel ini. Silahkan langsung tuliskan di bawah agar kita bisa lebih update, agar kita bisa relevan dengan konten-konten yang kamu butuhkan. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!